Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel diners di video kali ini saya kena memberikan tutorial tentang bagaimana sih caranya kita daftar di pelataran sehat nih temen-temen apa sih pelataran sehat itu jadi temen-temen yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis itu wajib tahu tentang pelataran sehat Kenapa karena disitulah kita mendapatkan pundi-pundi cuan Oh bukannya maksudnya itu tentang satuan kredit profesi atau SKP teman-teman ya Hai jadi apa sih itu SKP ya atau satuan kredit profesi itu jadi digadang-gadang teman-teman ya SKP kita itu untuk salah satu syarat mendapatkan atau memperpanjang surat izin ya praktek entah itu praktek dokteran entah itu praktek kebedanan dan keperawatan dan lain-lain ya Hai jadi kenapa di pelataran sehat teman-teman karena di pelataran sehat itu sudah terintegrasi dengan satu sehat kemenkes ya jadi kita mengikuti seminar webinar pelatihan workshop itu di pelataran sehat ada yang gratis ada ada yang berbayar ada juga teman-teman jadi intinya pelataran sehat adalah pelatihan atau seminar tempat ya tempat yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan potensi atau mengupdate ilmu sumber daya manusia kesehatan tersebut untuk menjadi lebih update ya untuk teman-teman mendapatkan rekomendasi ya membuat atau memperpanjang surat izin praktek oke langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman ya Hai di sini kita sudah masuk ke satu sehat Kementerian Kesehatan ya mempunyai dipunyai oleh Kementerian Kesehatan dulu pertama-teman pelataran sehat buka itu mungkin belum terintegrasi dengan satu sehat Kementerian Kesehatan ya Hai banyak juga teman-teman saya menanyakan bagaimana caranya untuk mendaftar pelataran sehat Hai waktu itu saya masih ke websitenya lms-dot-kempkes sorry ya lms-dot-kempkes.id tapi sekarang udah nggak bisa jadi sekarang harus melalui satu sehat Kementerian kesehatan-dot-kempkes.id oke langsung aja kita masuk teman-teman Hai di sini kita biasanya langsung eh masukkan email atas Sandi dan kodenya ya langsung kita masuk Hai Oke setelah kita masuk teman-teman ya kita masuk di sini terus kita lihat di sini ada ya di pojok kiri ya teman-temannya Anda beranda profil saya pengajuan STR dan sini pelataran sehat teman-teman ya kita klik di sini pelataran sehat ya terus teman-teman di sini bisa dicari pembelajarannya jadi pelataran sehat sudah jelas disini teman-temannya merupakan platform pembelajaran digital Kementerian Kesehatan dan Republik Indonesia yang memudahkan akses ke berbagai program pembelajaran terakreditasi secara lintas batas ikuti program pembelajaran ini untuk memperoleh nilai satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pelataran sehat mulai cari pembelajaran untuk mendapatkan nilai SKP dalam meranah pembelajaran yang tersedia bagi seluruh SDM kesehatan dan ASN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia langsung kita klik di sini teman-teman cari pembelajaran nah di sini ya ini awal ini teman-teman ya di sini lms.camcast.go.id nah setelah kita buka ini waktu dulu masih bisa tapi sekarang udah nggak bisa diharuskan ke satu sehat terlebih dahulu nah inilah teman-teman ya punya saya teman-teman ya lms.camcast.go.id di sini kita bisa lihat ada pembelajar ada ada kategorinya teman-teman ya kategorinya transformasi kesehatan transformasi internal terus ada pembelajarannya ada panduannya langsung saja ya kita di sini ingin melihat ya di sini kita bisa langsung cari pembelajaran apa yang mau cari apakah BTCLS misalkan ya atau ATCLS ya atau PPI dan sebagainya teman-teman ada semua kita langsung di sini teman-teman pembelajarannya teman-teman ya di sini semua pembelajaran teman-teman kita besarkan terlebih dahulu ya nah di sini sini ada seminar ada workshop ada pelatihan ya nah ada yang berbayar ada yang gratis teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali ada filternya juga teman-teman ya kita harus semua tahu nih teman-teman biasanya yang gratis-gratis adalah webinar teman-temannya webinar ataupun seminar ya nah levelnya biasa yang gratis itu adalah pemula teman-teman jangan semua level ya nah di sini kita coba ya nah ini ada nih teman-teman yang 14 SKP ya seminar lima tahun ya S-I-N-S-D-V mana dong dermatologi coba kita lihat dulu ya teman-teman ya kita lihat ini kita coba dulu kuatannya lima seorang ya uh SKP-nya 14 nih teman-teman kita bisa dibaca di sini ini khusus untuk dokter nih dokter pelajar kedokteran mungkin ya dokter spesialis ya karena memang dermatologi ya teman-teman ya ini Jumat 23 Februari ya jam 6 sampai dengan minggu Oh ini pelatihan nih teman-teman ya Oh seminta tapi ini seminta tulisannya tapi ini jam sampai 25 Februari teman-teman kita kembali lagi teman-teman cari lagi yang mungkin pasti-pasti gratis ya teman-teman ya ini langsung saya tutorial kan caranya untuk mencari atau ikut ya di pelataran sehat klik webinar terus klik pemula nah ini webinar nih kita lihat nih 3 SKP lumayan ya teman-teman ya free ya ini free teman-teman ya oke kebetulan nih tanggal 24 berarti hari Sabtu teman-teman ya Sabtu oke boleh ini untuk umum semua ini untuk umum ya untuk umum nah boleh siap oke langsung kita minta akses ya teman-teman ya minta akses nah apakah anda yakin ingin minta akses di pelatihan ini oke ya nah ini ini teman-teman kita sudah meminta akses ke LKP Hermina Learning Center ini teman-teman jadi nanti ada email masuk ini teman-teman ya email masuk coba kita buka email ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya kita sudah dapat inbox email dari apa pelataran sehat permintaan akses anda pada pembelajaran webinar keperawatan membangun perawat yang berkarakter dalam mewujudkan kebahagiaan dan keamanan pasien sedang kami proses anda bisa cek pembelajaran anda dengan mengklik tautan di bawah ini jadi kita sudah meminta akses kepada yang menyelenggarakan ininya kalau disetujuin ya Alhamdulillah ya jadi kita bisa ikutan lumayan free ya teman-teman ya oke sekarang teman-teman seperti yang saya tadi jelaskan kita harus melengkapi profil terlebih dahulu ya teman-teman ya kita disini ada di pojok kanan teman-teman ya ada pembelajaran saya ada SKP kita ada sertifikat saya dan ada profil nah kita lengkapi profil teman-teman sebelum mencari seminar atau webinar atau pelatihan-pelatihan di pelataran sehat ini kita klik profil disini nah disini ya ada unggah foto teman-teman ya unggah foto itu maksimal itu 2MB ya 2MB terus ukurannya 4x6 ya 4x6 terus teman-teman melengkapi ya data-data ya teman-teman ya saya bawa keserbawah ya ini saya blurkan ya ada disini ada nick ya ada tipe peserta ada NIP bagi ASN ya nama lengkap tempat lahir instansi alamat instansi jabatan tempat lahir tanggal lahir pangkat dan ngolongan jenis kelamin profesi email nomor telepon nomor STR ya teman-temannya terus kalau sudah begitu tab perbaharui profil selesai data berhasil diperbaharui oke teman-teman jadi itulah tutorial bagaimana kita masuk di pelataran sehat dan melengkapi profil profil di pelataran sehat ini ya sebenarnya kalau sudah di satu sehat udah lengkap profilnya itu udah ngeling otomatis ya tapi mungkin foto itu harus di upload kembali teman-teman oke terima kasih teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya di video kali ini semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencari ya atau mengikuti workshop ya mengikuti pelatihan-pelatihan di pelataran sehat sekali lagi jangan lupa klik like share comment and subscribe terima kasih diners salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati